Oh iya walang kekek kan dulu Kenapa walang kalau kekek-kekek itu? Ini ada pilihan ketua Sobat Ambiar aku enggak tahu Gubernur semua periode itu Sobat Ambiar Bagaimana masuk angin? Saya di rumah batik Walang kekek Anda tahu enggak walang kekek itu apa? Walang kekek itu lakunya Mbak Waljina Yang mana orangnya? Ayo kameranya dikira-kira ini Ini Mbak Waljina Hari ini suaranya lumayan gerok Lagi gerok Dan ini adalah Batik-batik dari Mbak Waljina Coba Mbak, batik yang pertama tadi mana? Yang langan Ini batik pertama yang dimiliki Kamu mengerti? Angguni Ompot Ini batik sudah suwek Karena ternyata ini ratusan tahun sudah Jadi saya enggak berarti narik Dibuatkan oleh kakaknya Kakaknya ya? Kakaknya dibatikan khusus itu dipakai untuk nyanyi Ini yang dipakai dulu nyanyi disana ya? Iyalahnya Bung Karno Sayangnya dipakai rok ini Padahal biasanya dulu dipakai untuk jari Muter Muter Ubel ubel Nah sekarang dipakai Ini jari ini motifnya bagus Aku kurang ngerti tapi ambil Dan cuaranya ini Sogandan hari ini Direplikasi lagi dengan sentuhan-sentuhan modern Dan mulai dipromokan ke seluruh dunia Keren ya? Seluruh dunia Jadi kalau kamu ke Sulu Mampir di Batik Walang Kekek Alamati Bundi Jalan Akula Blok H13 Bisa lewat IG Batik Walang Kekek Bisa lewat FB Batik Walang Kekek Dan web www.batikwalangkekek.com Ngeri Ranggu WIWI Barang Jadi anda datang kesini Melihat ada sejarahnya Denger ya Tekselnya Buhal jilanya Tumwayo Nantung Ayu Nantung Genang Nantung In Еще Nantting Nantung Nantung Muishuleng magical Gunung Gunung Bina Tati Ret» Reto Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, subscribe ya Jangan lupa like, share, dan 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 subscribe ya Ini orang juga ngelakur hari ini Oh iya iya bener Iki kembali apa? Kambalis apa? Sinto Sinto Romo Nanti Romo ni sing Bunti Sinto kapeo Ini Sinto kapeo Romo ni lungo Rapis Romo ni lebih mancing Romo ni lungo Mulai ngelohok bujuannya Atau kupu Dan batik corak ini Batik Sinto Sebenarnya Sinto itu cerita Rama Sinto Dan ini katanya dibuat dua Yang satu dipakai Pak Jokowi Pak Jokowi Pak Jokowi pakai yang sukan yang klasik Dan ini ada warna yang lebih modern Luwe nge-nomi Nah sekarang Setelah denger lagu itu Kamera diputar ada studionya Studio musik Musik Wah ini kita masuk studionya Untuk mendukung ke Gator Ibu Membuat lagu-lagu saya buatkan studio disini Dibuatkan studio Wah ini Gambarnya Bu Waljina Ada Spiderman Kok bisa Spiderman ini loh Iya Pak Karena jagoannya paling sederhana Oh gitu ya Walaupun kuat tapi beliau sederhana Oke luar biasa Dan ini dengan Pak Oh Pamardianto ya Pamardianto Oke Dan beliau ini adalah putranya Yang sering main musik Dia main keyboard Apa-apa dramu Dramu ini Di studionya Oke Usianya di 75 tahun Sampai 100 tahun Yang itu dulu pernah jagam Ibu di museum Oh iya iya Besok sore Ya ini sudah sudah tanda tangannya Ibu Iya 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 Ini waktu Ibu binanya di Atena waktu itu Hukus Iya 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 Ini kayak museumnya gitu ya Iya Terus nama tadi batik-batik yang udah saya bikin Replikasi ya Replikasi ya Jadi replikasi yang mana yang ini Yang ini Bapak yang ini Ini kan batik-batik Ibu Ya memang Karena lama Saya UML kan Kalau Mereka mengerjakan 5 bulan Saya batik UML 5 bulan Supaya rajin juga Oh iya 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 Menurut Bapak Batik Walang kekek Menyukur terus penting Bagus Satu tidak hanya sekedar coraknya Tapi ada sejarahnya Maka cerita atau storytellingnya itu menjadi penting Batiknya Mbak Wajinah itu dipakai dimana Ditunjukkan Ini nyanyi di Atena Maka direplikasi Aslinya tetap ditaruh sini Siapa yang mau pakai batiknya Mbak Wajinah di Atena Mungkin dikasih judulnya Batik Atena Oh Apa maksudnya Oh ini waktu Tambel di Atena Sehingga tema itu akan bisa memberikan orang bahwa Yang kami batik Yang kami pakai ini Katakan ibu-ibu pada cari gitu Ini batiknya Mbak Wajinah Waktu tampil di sini Di sana Ini ketemu Bung Karno dan seterusnya Atau ini menganggap lomba-lomba Sehingga klasiknya ada Tapi tadi menarik Yang klasik ini bisa dikembangkan Jadi tidak hanya nguri-nguri Tapi dikembangkan Kembangannya adalah Sesuai dengan cita rasa Anak-anak muda Yang modern Sehingga Tetap bisa bergerak maju Dan warna walang kekek Dan wajinahnya itu menempel Terima kasih Bapak support dan dukungannya Jadi dulu inspirasinya gimana? Ini inspirasi penting Inspirasi ini Seperti ibu Kalau itu berwarna kekek ini Berwarna walang kekek Terus warna walang Oh nato santo Walang Betul Ya Terlalu gitu Nato santo Tapi kok terus jadi Oh ya walang kekek kan dulu Kenapa walang kalau kekek itu Saya bisa menjembatannya Pak Jadi gini ibu itu kan Reng-renge di rumah Itu kok ada walang Berwarna coklat Itu Kalau ketawa kan Kek, kekek, kekek Gitu Pak suaranya Makanya dia kok Seperti ngeceh dia Tadi dia bikin lagu Wah kok bikin lagu Saatnya dia Walang kekek itu Walang itu Iya Itu walang kayu Sampai saatnya berwarna coklat Iya, iya Walang kayu itu Oh dia bunyi itu Terus itu walang kekek itu Walang kayu itu Iya Itu walang kadung ya Iya Pernah di Tekek itu sama gini Ini Pernah diajarkan sama Seorang penyanyi dari Australia Pak Apa Kelahiran Australia Walang kekek ini Dia tanya Berenggeng itu apa Iya Itu kan ada Seorangnya Walang berenggeng itu Kan ada syair itu Lu raih Lu bahasa Jawa ini Lu udah nih Lu pernah-pernah Mas Mulai gerimis Iya Dan geres Terletik 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 Apa nih Gerimis Terletik Dan geres Dan geres 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 Dan ketek Dan ketek Iya Nah itu kan Iya Bahasa Jawa ini Artinya Iya Ya Iya Rampok Dari Enggris itu Rasa Ya Saya itu Dulu ke Rotterdam itu Soal bencana itu Jadi bingung Hmm Orang Jawa itu Menjentikan ilmu Titan Ya Titannya bahasa Inggrisnya apa Yang Apa yangelah Yang Kodakan Geren Berenggeng-geng 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 Itu kan mirip-mirip lah Itu apa coba bahasanya? Itu makanya dia tanya Berenggeng-geng itu apa Nah itu kan suaranya itu kan Geng-geng-geng-geng Banyak itu loh pak Geng-geng-geng 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 Bagaimana saat ini? Maka November 1974 Masih muda pak Ini mau tindak Australia Untuk bikin workshop yang tadi saya matur Untuk aku izin Jadi Kita mau bikin workshop Berarti walang kekek kita bawa ke sana Kita ngadain pelatihan Dari sana Pertukaran orang-orang aburusin Untuk kita didik Iya 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 Oh jendela ngomong lagi apa? Hahaha Mesti saya perhatikan Wah ini Iya kok ganteng Ganteng Tubuh Coba aku saya ngomong lagi Hahaha Hahaha Nanti apa gawek Yang di nomornya Piro Ini Nomornya Piro Dini lah Dini lah Pak Nanti zaman disekan Loda Oh Hihihi 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 Tau iya itu kan Dulu ada undian itu kan Pak Sebelum di umumkan Setelkan walang kekek Hihihi 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 Hihihi